Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam kesempatan video kali ini Kita berbagi lagi ya Disini ada Samsung Tab 2 P3100 Disini saya sudah meng-custom ROM versi 7.1.2 ya Kita lihat Ya sudah versi 7.1.2 Versi 7.1.2 Oke Bagaimana cara menginstall ROM ini Mari kita simak videonya ya Kita pasang kabel USB terlebih dahulu ya Oke ini yang pertama file ROM ini Nanti kita copy kan di internal tab 2 nya Oke Sudah terbaca Kita install di internal saja ya Di luar folder disini Oke kita pastikan Kita tunggu sebentar Oke Dan file yang kedua File gaps nya ya Ya ini Kita copy kan lagi Di internal tab nya Oke Kita paste Oke sudah selesai Oke Selanjutnya Driver Samsung nya ya Kita install Kita buka di winrar nya saja Klik run run saja ya Klik run run saja ya Sampai Finish Terinstall driver nya Oke Karena disini saya sudah install Saya cancel saja Oke lanjut Kita extract TWRP nya Kita extract disini saja ya Oke Sudah terextract Selanjutnya Kita kita Matikan ya Kita masuk ke Odin mode Oke sudah Mati Kita Tekan Volume down Atau volume bawah Tunggu power ya Secara bersamaan Oke Oke Muncul seperti ini Kita Tekan Volume up Atau volume atas Oke Sudah masuk Odin mode Atau download Mode Sekarang Kita Kita buka Odin nya Di PC ya Ya ini Odin Action nya Oke Di pilihan AP Kita pilih TWRP yang tadi kita extract ya Ya ini Disini Disini Saya memakai TWRP 3.4 Oke Open Tunggu sampai terbaca Ya sudah Dan di pilihan Option Ini Centang nya Auto reboot Kita upload centang nya Oke Ini kita biarkan saja Oke sudah selesai Kita Colakan Kabel USB kembali Tunggu sampai terbaca Oh iya Ya ini sudah Terbaca ya Com nya Berarti sudah siap Terbaca Kita Klik Start Oke Sudah tertulis Pass Berarti sudah sukses TWRP terinstall Bisa kita Close Odin nya Oke Dalam posisi seperti ini Kita matikan saja ya Dengan menekan Volume up Atau volume atas Dengan Tombol power ya Secara bersamaan Oke Ya sudah tulisan seperti ini Kita lepas Tombol power Volume up Tetap Tertekan ya Sampai muncul TWRP Oke Masuk TWRP TWRP Sini kita Pilih Menu swipe Oke Terlebih dahulu kita wipe ya Dan kita pilih Advan wipe Kita centang Dalvik System Charge Dan data Oke Lalu kita swipe Oke sudah selesai Kita Back Kembali lagi Kembali Kembali Kita pilih Install Nah disini Sudah terbaca ya Yang atas file room nya Dan ini Yang bawah File gaps nya Kita install Yang atas terlebih dahulu ya File room nya Kita swipe Oke Oke Nah disini ada Error ya Oke Bagaimana mengatasinya Oke Kita Reboot sistem terlebih dahulu ya Kita masuk TWRP lagi Oke Kita swipe Kita tekan Volume up dan power ya Secara bersamaan kembali Masuk TWRP Oke Kita lepas Tombol power Oke Sudah masuk TWRP Kita pilih Install Dan kita pilih Room nya Di atas Oke Kita swipe lagi Oke sudah berjalan ya Tidak ada error Kita tunggu sampai Down Oke sudah down Kita Kita Kembali Dan pilih Gaps nya ya Oke Kita swipe lagi Kita tunggu sampai selesai Oh ya Pastikan Baterai di atas 50% ya Agar Tidak mati mendadak Tidak 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 ada Ayo Oke Sudah Done Dan kita pilih Reboot sistem ya dan kita disini switch to install twrp aplikasi tapi kita pilih don't install aja ya yang sebelah kiri oke kita tunggu mask room nya ya oke sudah masuk menu kita pilih next kita lihat apa ada bahasa Indonesia kalau ada ya bahasa Indonesia oke kita pilih berikutnya kita lewati saja siapkan baru oke kalau ada wifi sambungkan selamat menikmati kita tunggu sebentar ya oke kita tunggu sebentar ya ya kita tunggu sebentar ya kita tunggu sebentar ya untuk email kita lewati terlebih dahulu berikutnya ini tampilan pertamanya ini kita lihat ini yang ini 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 versi Noget ya cukup sekian tutorial cara custom ROM pada Samsung Type 2 P3100 ini semoga bisa membantu teman-teman sekalian yang membutuhkan saya tutup video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih